halo teman-teman semua selamat datang lagi di channel youtube mamacara nah di video kali ini mamacara membuat kuenona manis rasanya manis enak dan legit ikuti terus ya teman-teman videonya sampai selesai nah ini dia untuk bahan-bahannya ini bahan yang pertama bagian A ya teman-teman nah ini ada 200 ml santan 12 sendok makan tepung terigu terus 6 sendok makan gula pasir 1 telur dan vanilu kotak kecil ya teman-teman nah ini dia untuk bahan A nya selanjutnya mamacara akan masukkan gula pasir dan telur ya ini nanti akan kita kocok dengan whisker ya teman-teman sampai gulanya larut dan juga vanilu kotaknya kita masukkan kocok sampai larut ya teman-teman semua untuk bahan yang pertama ini dan gula sampai larut kemudian setelah gulanya larut baru kita akan masukkan tepung terigu dan santannya ya kita masukkan tepung terigunya selanjutnya kita masukkan santan kita aduk rata ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata ya nah ini tuh enak ya teman-teman kuenya nah ini sudah mengkilat seperti ini sudah tercampur rata selanjutnya ini kita sisihkan dulu ya teman-teman semua selanjutnya ini untuk bahan B ya teman-teman yaitu 2 sendok makan tepung mesena ya atau kurang lebih 30 gram ya teman-teman selanjutnya 2 sendok makan gula pasir dan mamacara juga memasukkan 200 ml santan ya teman-teman nah ini dia santannya dan selanjutnya kita akan masuk kita aduk rata dulu setelah itu kita akan masukkan 1 sendok teh pasta merah ya teman-teman nah ini dia ya atau setengah sendok teh tergantung dengan teman-teman semua ya kita masukkan dan kita akan aduk rata ya nah ini kita aduk rata setelah itu baru kita akan pindahkan ke atas kompor ya nah ini dia sudah dipindahkan ke atas kompor oleh mamacara diaduk rata terus ya teman-teman sampai dia menggumpal ini karena dia udah hampir menggumpal mamacara ganti sama spatula ya nah seperti kelihatan ya teman-teman dalam videonya ini sudah menggumpal ya kita aduk terus sampai dia agak kering sedikit ini udah cukup dan langsung kita akan pindahkan ke dalam ini wadah yang tadi tempat telur ya teman-teman selagi panas ya teman-teman semua dan selain itu kita aduk ya teman-teman biar sampai merata ya teman-teman semua nah sampai teksturnya itu halus ya teman-teman semua aduk terus ya teman-teman kemudian aduk hingga tercampur merata lalu setelah itu kita akan saring ya menggunakan saringan dan aku karena ini warnanya kurang terang memacara masukkan warna merahnya tadi sedikit ya teman-teman kurang lebih 2 tetes ya nah setelah ini lanjut kita akan saring adonannya ya teman-teman semua takutnya ada yang menggrindil ya teman-teman semua dan lanjut kita saring dulu ya teman-teman semua ini kenapa aku ngomongnya teman-teman semua atau teman-teman ya teman-teman karena memang keseringan memacara bikin konten itu ngomongnya teman-teman ya menurut aku kalau teman-teman itu mudah ya memacara ngomongnya ini ya lanjut ini kita saring semuanya sampai selesai ya ini kuenya setelah itu masukkan lagi nah ini dia ini saringan yang terakhir ya sudah kita saring semuanya ini udah selesai selanjutnya kita akan sisihkan ya teman-teman kita akan masak bahan untuk belanya atau bahan C nya ya masak untuk bahan pelasantan nah untuk bahan pelasantan ini ada 2 sendok makan gula pasir terus memacara juga masukkan 3 sendok makan tepung terigu ya setelah itu setengah sendok teh garam dan 300 ml santan ya teman-teman semua ini garam kita masukkan selanjutnya kita masukkan santannya setelah kita masukkan santannya kita aduk rata ya teman-teman semua setelah kita aduk rata lalu kita akan masak di api kompor gas ya sampai meletup-letup ya adonan ini teksturnya memang sedikit lebih encer daripada adonan yang warna merahnya ya ini kita aduk terus ya teman-teman sampai meletup-letup ya untuk ini nah seperti ini ya teman-teman ini sudah meletup-letup saatnya kita akan pindahkan memacara kita menggunakan tempat botol kecap ya supaya nanti memudahkan untuk naruhnya di atas adonan merah ya teman-teman semua nah ini semuanya dapatnya segini ya teman-teman nah selanjutnya untuk cetakannya memacara menggunakan cetakan seperti ini cetakan bulat ya teman-teman ini nah seperti ini ya nah setelah itu teman-teman kita beri minyak goreng ya untuk cetakannya supaya nanti saat mengeluarkan adonannya itu mudah ya yang sudah matang maksudnya mengeluarkan kuenya ya teman-teman semua Oke kita ini kasih minyak goreng dulu ya Oh ya teman-teman semua terima kasih sudah mengklik belum memacara yang sederhana ini ya Nah selanjutnya kita akan masukkan adonan merahnya ke dalam cetakan tiga perempat cetakan saja ya teman-teman setelah itu setelah semuanya kita isi baru kita akan isi untuk bagian tengahnya dengan adonan plus santan ya Nah ini semuanya udah selesai dan selanjutnya kita akan isi tengahnya dengan adonan plus santan yang memacara bikin tadi ya Nah seperti ini ya teman-teman maklum ya baru belajar banyak yang enggak sesuai enggak tengah ya tapi namanya juga kita berusaha Nah ini dia ya teman-teman semua kita masukkan ya semuanya santannya di tengah-tengahnya yang putih ini kalau video orang itu memacara lihat hasil santannya itu cantik ya di tengah-tengah Nah ini dia semuanya memacara akan kukus ya teman-teman ini kita sudah mendidikan air dengan dalam panci kukusan lalu kita masukkan kue dalam cetakan tadi ya teman-teman ke dalam panci kukusan kita masukkan semuanya setelah itu kita akan tutup pancinya dan kita akan berlilap agar air tidak menetes pada adonan kue kita tutup dulu ya teman-teman kita akan kukus selama 20 menit ya atau sampai matang nah ini dia setelah 20 menit kue memacara sudah matang kita akan angkat dulu ya teman-teman semua ini kita angkat dulu ini masih panas ya kita angkat semuanya dulu ini sudah memacara keluarkan semua dari kukusan ini kuenya nggak bisa dikeluarkan dulu ya teman-teman kita tunggu dingin dulu baru kita keluarkan nah nunggu dia nge-set ya ini dia udah nge-set ya kuenya teman-teman kita keluarkan dan dibantu dengan tusuk gigi terkeluarkan biar memudahkan nah ini dia ya kue pertama sudah keluar ya teman-teman sudah jadi ini enak ya kuenya ya teman-teman legit ya dulu mama di kampung sering bikin ini ya teman-teman tapi waktu itu ya masih remaja ya jadi nggak ada yang lihat untuk bikin kue sekarang sudah jadi ibu-ibu semangat untuk bikin kue ya teman-teman untuk anak-anak nah ini dia ya teman-teman kuenya udah memacara keluarkan tiga dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video mama cara ini dan menyempatkan waktu dan kotanya jangan lupa untuk komen jangan lupa untuk like komen cantik dan subscribe ya teman-teman dan dukung terus ya channel YouTube mama cara dan terima kasih sudah mengklik ya video ini nah ini dia kue cantik manisnya ya teman-teman sudah jadi seperti namanya ya teman-teman kuenya cantik manis legit dan gurih ya kita cicipin dulu ya teman-teman semua rasanya enak dan terima kasih sudah menonton bye bye semuanya bye teman-teman ya teman-teman ya teman-teman